Mbak, Bapak sudah percaya kalau anak saya itu Azura, bukan cahaya. Dengan begitu perasaan saya lebih lega. Halo, vas bunga yang dipakai cahaya untuk membunuh bokap itu ada di mana sekarang John? Vas dari kuningan itu masih ada di silam, dan masih tersimpan dengan rapi. Oke, kamu tolong bawa vas bunga itu ke Jakarta ya. Saya mau selidikin sidik jari yang ada di vas bunga itu. Tolong, tolong hati-hati, kalau mau pegang harus pakai sarung tangan. Siap, mas. Makasih, John. Selamat pagi. Mohon, John. Ustaka, ini aku siapin sarapan buat kamu. Lagi pangan ya. Aku udah sarapan. Kamu udah sarapan di rumah perempuan itu ya? Ustaka, aku lagi ngomong sama kamu. Ustaka, aku masih banyak banget kerjaan. Tolong, tolong jangan ganggu aku dulu ya. Kamu mau kemana lagi disini, Pak? Meeting. Kamu ikut aku. Ya. Meeting? Dimana? Sama siapa? Nanti aku jelasin disana. Ayo, ayo. Saya sudah mengambil keputusan untuk menunjuk Budiana menjadi kepala supervisor. Jadi nanti Budiana yang akan memastikan kelancaran aktivitas dan operasional perusahaan. Sekaligus, Budiana berkewajiban untuk memastikan produktivitas kerja seluruh karyawan yang ada di pabrik ini. Jadi, tugas-tugas Budiana nanti adalah mengurus planning, staffing, controlling, directing, ya, terhadap semua karyawan yang ada di pabrik ini. Saya pikir kamu gak serius naikin jabatan Budiana menjadi kepala supervisor. Budiana ini berurau tiga bulan lah kerja disini. Dia belum capable menjadi kepala supervisor. Dan selama tiga bulan itu udah cukup buat saya melihat bahwa Budiana ini akan cepat belajar. Aku bener-bener gak ngerti sama cara berpikir pusaka. Dia sampe rela pertaruhin perusahaannya cuma demi perempuan itu. Oke, kalau gitu meeting hari ini cukup. Silahkan kembali bekerja semuanya dan selamat siang. Baik, selamat siang. Selamat siang. Budiana. Apa dia, Pak? Nanti, kalau misalnya ada yang ingin Budiana tanyakan atau pelajari, bisa langsung koordinasi sama Misha, ya? Misha pasti akan dengan sangat senang hati membantu Budiana. Oh, iya, Pak. Kalau gitu saya permisi, Pak. Oke. Baik. Permisi, Mbak. Iya, Mbak. Mau nanya, sekarang Ibu Diana ada di mana, ya? Ibu Diananya lagi meeting, Mbak. Lagi meeting, ya? Kalau saya boleh tahu, ruangan meetingnya di mana? Nanti Mbak lurus aja, terus Mbak belok kiri, nanti ruangannya nggak jauh dari ruangan Pak Pusaka. Makasih, ya, Mbak. Di sana pasti ada pusaka. Gimana caranya aku ngomong sama Ibu soal pindah kerja kalau ada dia? Tidak, ya, Mbak. Masuk? Tidak, ya, Mbak. Tidak, ya, Mbak. Tidak, ya, Mbak. Tidak, ya, Mbak. Masuk. Masuk. Pak. Bu Diana. Ada apa yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya mau membahas keputusan Bapak yang tadi. Saya merasa saya belum pantas, Pak. Jadi supervisor. Karena saya merasa ada yang jauh kemampuannya di atas saya dan jauh lebih baik daripada saya. Saya takut nanti malah bikin Bapak kecewa. Bu Diana, mari. Silahkan duduk dulu. Ayo ke sini. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Gak apa-apa. Oke. Apa Bu Diana takut semua ini ada hubungan yang saya masuk? Ya, sebelumnya saya pribadi mau minta maaf sama Bu Diana. Karena tadi saya sempat lancang, Bu. Saya sempat nanya ke Azura, sudah berapa lama sih sebenarnya Azura sama Tristan tuh pacaran. Ya... Jujur, saya agak kaget sih Bu. Karena jawaban mereka ternyata beda. Jawaban Azura dan jawaban Tristan tuh beda. Tapi, it's okay. Never mind. Karena saya juga udah dapat penjelasan dari Tristan. Kalau Azura tuh gak suka kehidupan privacy-nya tuh ditanya-tanya sama orang asing. It's okay. Jadi, saya udah mengerti hal itu. Dan... Ya, saya ngerasa... Bersalah. Mungkin saya... Belum mengerti Azura sampai sejauh. Dan saya juga... Meminta maaf kalau... Keputusan saya untuk mengangkat Bu Diana menjadi... Kepala supervisor itu... Di mata Bu Diana itu kurang tepat. Tapi menurut saya, Bu. Sekali lagi saya bilang. Saya rasa ibu udah pantes kok. Makanya saya mau minta maaf, Bu. Jujur saya pribadi ngerasa bersalah. Iya, Pak. Tapi... Bapak gak perlu sampai seperti itu, Pak. Saya gak perlu jadi... Kepala supervisor. Jadi supervisor-nya tuh cukup, Pak. Ibu Diana... Tiga bulan itu udah cukup kok buat saya. Ngelihat... Kalau Bu Diana ini memang seorang yang... Pekerja keras dan ulet dalam pekerjaannya. Soal... Azura... Ibu gak usah khawatir. Saya udah percaya kok. Kalau Azura itu bukan cahaya. Perempuan yang udah membunuh papa saya. Alhamdulillah. Akhirnya pusaka benar-benar percaya kalau aku ini Azura. Jadi ibu gak perlu berhenti dan nyari kerjaan baru lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan bapak. Dan terima kasih juga. Bapak sudah percaya... Kalau anak saya itu Azura. Bukan cahaya. Dengan begitu perasaan saya lebih lega. Sekarang tinggal gimana caranya dapetin sidik jarinya cahaya. Karena saya yakin... Sidik jarinya sama dengan sidik jari di fas bunga itu. Enak banget kamu ya keluar masuk se-enaknya di pabrik ini. Kamu lupa sama apa yang saya bilang kemarin? Ingat ko mba ini makanya saya mau pergi permisi. Bahkan saya mau pergi kenapa ditahan. Saya tahu kalau kamu sebenarnya. Apa? Apa sih mba mau duduk saya juga? Iya. Perempuan ini gak boleh tahu kalau aku juga curiga dia bukan Azura. Kalau pusaka dengar, pusaka pasti bakal sama marah. Saya gak suka aja sikap kamu sama ibu kamu yang seenaknya di sini. Mbak, kalau mau marah-marah sama saya silahkan. Tapi jangan pernah bawa-bawa ibu saya. Tapi kalian berdua sama aja. Manfaatin kebaikannya pusaka. Atau kamu sengaja mau pengaruhin dia? Mbak, kalau ngomong jangan sembarangan. Mbak, buktinya apa? Bilang saya sama ibu saya yang mau pengaruhin Pak pusaka. Oh, jangan-jangan Mbak tuh sebenarnya cuma kesel aja ya. Mbak sebenarnya suka sama Pak pusaka tapi ternyata semuanya kayak gini. Iya. Jangan mentang-mentang Mbak punya jabatan di sini. Mbak jadi bisa seenaknya sama saya. Awas aja kalau sampai saya gak kemuka kamu di sini. Gak akan Mbak. Saya gak akan kesini lagi kok. Mbak. 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 Mbak.